5, 4, 3, 2, 1, close the door Saya seneng sekali ketemu sama Mas Dugi Mas Dugi ini adalah ketua beta UFO Beta UFO, ya UFO-UFO yang aliens-aliens serbut ya Ketua beta UFO Jakarta Saya tuh nyari dari berapa waktu yang lalu tentang UFO UFO di Indonesia Kan kalo kita nonton-nonton di luar-luar tuh kan banyak banget ya Bob Lazar Iya Iya kan Cerita-cerita tentang UFO diculik lah sebagainya Tapi saya gak pernah tau di Indonesia tuh ada perkumpulannya Ternyata ada beta UFO Ada, ada Beta UFO tuh ada sejak tahun 1997 1997 Nah ini nih, yang buat belum kenal masnya ini Mas Anda itu pendidikannya apa? Saya dari S1 di Teknik Fisika ITB Teknik Fisika ITB? Iya Oke, dan Anda katanya pernah melihat UFO? Saya pernah melihat UFO tahun 90 Di Puncak Bogor Ini serius nih? Iya, waktu itu Ceritanya Saya kelas 2 S1, saya ada perpisahan sekolah Perpisahan kelas sih bukan sekolah Perpisahan kelas, terus Kan kita begadang tuh, begadang Terus kebetulan saya ketiduran tuh Di villa Di puncak, terus ada banyak seluruh kelas tuh Nginap di villa itu Terus, saya bangun tuh jam 12 Setidurnya kan di kamar yang ada di loteng tuh Nah bangun jam 12 Di luar tuh Orang lagi pada begadang Main gitar segala macem Gak ada yang ngeliat langit Nah terus Saya ngeliat langit Toto-toto di Di atas itu Ada semacam Cahaya bentuk oval Cahaya bentuk oval Oval ya Kayak telur gitu kan Oval Kayak permain tic-tac? Enggak, kalau tic-tac itu kan Bulat Oval itu Lebih lonjong gitu loh Kayak bola rugby gitu ya Oh ya ya Oke 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 Nah itu bukannya bulan Karena bulan ada di Sisi yang lain Terus temen saya yang liat tuh Apaan tuh meteor ya gitu kan Terus pada ngeliatin tuh Ada sekitar 4 orang yang liat Jadi bukan saya sendiri Nah terus Cahaya itu pelan-pelan turun tuh Turun, turun, turun Sampai 5 menit Akhirnya dia menghilang di balik bukit Oke, berapa besar ini? Sebesar bulan Sebesar bulan Tapi bukan bulan Tapi bukan bulan Cahayanya lebih putih Lebih berkilau lah Kalau bulan kan beda kan Ini dekat nggak? Dengan bumi dekat nggak? Kan kita bisa kelihatan nih jaraknya Kalau 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 yang saya lihat Kemungkinan itu jaraknya Masanya mungkin sekitar 1 kilo gitu ya Berarti dekat dong? Ya dekat gitu Cuma kan malam Jumlah 12 malam Gak ada yang peduli kan Ini dari bawah ke atas Jarak 1 kiloan gitu Atau gimana? Oh nggak? Nggak Ya lurus Oke Dari pandangan mata Besar nggak ini sebenarnya? Besar Ya segini lah Oke Jadi mungkin itu Mungkin itu adalah UFO Mungkin Ya mungkin Mungkin UFO itu Jadi itu Sighting yang pertama Dan ya mungkin Saya nggak pernah lihat lagi Habis itu gitu Oke Ini kan banyak orang yang Saya nggak tau kalau di Indonesia Kenapa tidak rame gitu ya Kalau Indonesia biasanya Kalau ada seperti itu Dianalisanya sebagai sesuatu yang gaib Mungkin Jadi misalnya Apa ada bola api Jalan ya itu teluh misalnya kan Seperti itu kan Terutama kalau di Dulu ya Di daerah perkampungan Kalau sekarang sih udah Udah lumayan banyak ya Kalau Data terakhir itu Malah bulan ini Digresik itu Ada yang lihat Bentuk kayak mangkok gitu ya Digresik? Ya Bulan ini? Ya Ada yang bilang Ada yang lapor Bentar Bulan ini digresik Turun UFO Bukan turun Kelihatan di langit Kelihatan di langit UFO Iya Dan itu banyak yang lapor Ada satu yang lapor Ada satu yang lapor Ada satu yang lapor Oke Jadi Sebenarnya kalau kita lihat dari Dokumentasinya Beta UFO Itu Dari sejak zamannya Pak J Salatun Itu Marsikal TNI Angkatan Udara Udara kan Dia jadi Pernah juga jadi ketua lapan Kalau beliau bilang Malah Datanya itu mungkin Bahkan Sejak tahun 59 Itu ya Di Kepulauan Alor Bulan Juli 1959 Itu Ada Sekitar 6 orang Di Kepulauan Alor Yang Tingginya sekitar 1,8 Kulitnya warna merah Rambutnya putih Terus Bisa lompat tinggi sekali Terus Kedatakan mereka itu Diiringnya dengan Penampakan UFO Itu ada Dokumentasinya Pak J Salatun Di Kepulauan Alor Orang Dengan tinggi badan Sekitar 180an Berarti 2 meteran 2 meteran Lalu Rambutnya Putih Putih Kulitnya agak merahan Dia bisa lompat Tinggi sekali Kayak Kayak Jogo silat gitu Wajahnya sebetulnya Apa masuk? Mukanya kayak orang kulit putih gitu Terus Kerahnya itu tinggi Kayak Kayak film-film di Mars Attack Iya Kayak Flash Gordon gitu Kan Rajanya itu kan Punya kerah yang tinggi Nah kayak gitu Tapi wajahnya Wajah manusia Wajah manusia Oke Berarti ini kan sebenarnya Humanoid ya Humanoid Memang benar Kalau kita Saya soalnya Russell's Alien nih kan Kalau disini kan Wah banyak sekali Ada baran Ah iya Ini Pairian gitu Itu Wah sekali Nah saya gak mengerti Ketika Ketika Orang Melihat UFO Dan Dia Bentuknya Humanoid Iya Apakah memang Yang kita tahu Sekarang bahwa Makhluk hidup Di luar sana Kalau kita percaya Apakah bentuknya manusia Saya tuh selalu Berpikir gitu Kenapa gak mereka Hanya cahaya Atau mereka Yang kita kan gak tau Kan Humanoid ini kan Persepsi manusia Pikiran manusia Kalau di Sebenarnya kategori Alien tuh kan ada Yang berbentuk manusia Namanya Nordic kan Blonde Nordic tuh Berbentuk manusia Oke Nah terus ada yang kategorinya Yang sering dimasukkan Dalam film science fiction Ya Grey Yang kepalanya gede Matanya gede Badannya kecil Terus ada reptilian Kan Reptilian tuh yang berbentuk Seperti Reptil Nah cuman memang ada Di beberapa Kasus itu Yang memang Berbentuk cahaya Juga ada Cahaya Jadi mungkin Ada banyak gitu Nah cuman dari Beberapa referensi Yang saya baca Memang 2 per 3 Yang Yang kita Yang bukan kita Jadi kan Katanya sih Beberapa orang tuh Sudah lihat Termasuk Government-government Di seluruh dunia Itu 2 per 3 nya Berbentuk seperti manusia Saya tahu bahwa Di Amerika sendiri Sudah membuka Sebuah video Ya itu Info tiktak gitu ya Info tiktak gitu Artinya Apa Artinya memang Tapi pemerintah Sekarang tuh namanya Digantikan bukan UFO kan UAP 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 Unidentified Aerial Phenomenon Aerial Phenomenon Iya Aerial Terbang Terbang Ya hanya ganti nama aja Nama doang Tapi sebenarnya itu-itu juga Bendanya Dan Apakah pemerintah Amerika Sudah mengklaim Sebenarnya Pemerintah Amerika Hanya mengatakan Itu Unidentified Flying Object Bukan Pesawatnya alien kan Iya Jadi masih terbuka Berbagai macam Kesimpulan sih sebenarnya Ya bisa aja Kalau Amerika mengatakan Bisa aja alien Pesawat Rusia mungkin Teknologi baru mungkin Sebagian Kalau rumornya sih Sebagian percaya Malah itu pesawat Pesawatnya Amerika sendiri Pesawat rahasianya gitu Jadi Tapi ada juga yang percaya Mungkin itu adalah Pesawat alien Sebenarnya itu kan Yang membuka itu kan Tom DeLonge Kan dia kan Kalau gak salah Dia musisien ya Sebenarnya video itu Sudah ada Sudah tahun 2000an kan Tapi baru dibuka kan Pada Ketuk deket-deket ini kan Saya kan nonton Videonya Bob Lazar Bob Lazar Bob Lazar tentang bagaimana Dia diculik Bukan diculik ya Dia diculik dulu Di Di pekerjakan di S4 Area 51 Area 51 Dan dia melihat Aliens itu sendiri Ya dia bisa Ada konspirasi yang menceritakan Bahwa Dia juga mengatakan Bisa saja mungkin Aliens ini Kalau gak salah saya Aliens ini adalah Misalnya Manusia kerdil Yang dioperasi Sama Rusia Diturunkan Supaya menakuti Amerika Tapi dia melihat Teknologi-teknologi Yang luar biasa Yang hanya dimiliki oleh Tidak manusia Ya Nah Dan Gilanya Bob Lazar ini Adalah ketika dia Menerangkan disapu Cerita dengan cerita lain Sama cerita yang diterangkan Iya Iya kan Nah ini Apakah Maksudnya gini Apakah Mas Lu sendiri Percaya tidak Bahwa Ada alien Ada mahluk asing Di luar sana Anda percaya tidak Sejak kecil itu kan Saya passionnya Memang Yufu sama alien ya Tapi Dekat-dekat ke sini Ternyata Passion saya itu Didukung oleh Sains gitu ya Jadi terakhir-terakhir ini Malah justru Ada penelitian Yang mengatakan bahwa Dari Ames Research Tim Yang punyanya NASA Itu paling tidak Ada sekitar 5 miliar Planet Yang mungkin Dihuni mahluk hidup Di dalam galaksi Bima Sakti kita ini Jadi Itu sudah ada kemungkinan Gitu Di dalam galaksi kita aja Bisa aja ada Paling tidak ada 5 miliar Planet yang Habitable gitu kan Dan Dari NASA sendiri Sudah mengatakan bahwa Mars Dan Venus 2 miliar tahun yang lalu tuh Habitable Ada mahluknya Gitu kan Jadi Jadi Sebenernya Sangat mungkin sekali Ada alien Sangat mungkin sekali Dan itu didukung Sama data Data apa? Ya data Dari penelitian Dari Habitable planet tuh Mungkinan ada 5 miliar Oke tapi Habitable planet itu Kan bisa saja Oke kita bicara aliens Kalau aliens itu kan Bisa ada dua nih mas Mereka yang mempunyai Inteligensi Dan mereka tidak memiliki Inteligensi Amuba saja sudah Aliens menurut saya Iya Bakteri yang hidup di planet Sudah Aliens Aliens gitu Tapi kan mereka tidak punya Inteligensi Atau Sentient being lah Betul Kayak mungkin dunia Pada saat zaman prehistoric Dengan Dinosaurs and everything It is an aliens gitu Kalau ditunya di negara Di dunia lain gitu ya Tapi apakah Makhluk planet lain Dengan Inteligensi Yang pintar Itu ada Menurut Anda Menurut saya ada Ada Dan Kasus-kasus Seperti Apa UFO sighting Alien encounter Itu gak Tidak hanya di Amerika Di Indonesia juga ada Oh ya Ya di Indonesia juga ada Dan Saya pernah Dapat cerita Dari orang yang Mengalami peristiwa Alien encounter juga Alien encounter Nah itu gak Gak cuma satu Ada beberapa Dan di grup Betul Beberapa Di antaranya tuh ya Seperti itu Apa yang terdokumentasi Alien encounter di Indonesia Yang mungkin Yang terdokumentasi Itu yang Di Kepelawan Alor itu Karena itu Dilihat oleh Banyak orang kan Ya 6 orang Terus Satu penduduk Lihat Sampai Kalau gak salah Kepala polisi Setempat Pake senjata Brand Itu Mau memburu 6 Makhluk alien itu Ditembakin Pake brand Terus Gak keliatan Jejaknya gitu Padahal Mereka tau Ditembakin Kan harusnya Palingnya ada darah Ini gak ada apa-apa Ini ada Terdokumentasi Ada Di bukunya Pak Jay Salatun Tentang UFO Kenapa Kenapa Ditembakin Kalau ditembakin Berarti mereka nyerang Ya Pernah menculik Seorang anak Seorang anak kecil Jadi Dianggap Ancaman Lepas itu 5,4,3,2,1 Close the door Sampai jumpa 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 Sampai jumpa